Halo semuanya, selamat malam. Pada video tutorial kali ini, saya ingin menunjukkan pada kalian bagaimana kita menggunakan Google Authentication. Seperti yang kalian ketahui, ketika kita membuat aplikasi Android, sering banget kita pakai yang namanya user. Nah kalau berhubungan dengan user, berarti kita perlu yang namanya username, password, biasanya pakai email ya. Nah nanti ketika kita daftar, juga ada yang namanya autentikasi. Dia ini benar nggak sudah menjadi anggota atau member di aplikasi kita. Lalu nanti ada yang biasanya ada token, dan yang lain sebagainya, untuk menunjukkan bahwa dia itu sudah pernah login atau nggak. Nah untuk masalah ini, Google sudah menyediakan Firebase Authentication. Jadi semuanya itu ditangani oleh si Firebase-nya. Jadi kita benar-benar tinggal atau beres nih, enak banget. Nah untuk memakai fitur itu, pertama kalian jelas harus punya account Google. Lalu kalian masuk ke sini nih, firebasegoogle.com. Setelah masuk, pindah ke sini, go to console. Di sini, add project. Nah masukin project-nya namanya apa? Authentication demo. Misalnya seperti ini ya. Ini untuk Google Analytics, untuk saat ini kita nggak pakai, kita matiin aja. Setelah itu create project. Nah sekarang selesai deh, tinggal kita continue. Kalian akan masuk ke project authentication demo. Di sini kita daftarkan terlebih dahulu aplikasi Android kita. Kita pilihnya di sini. Nah di sini dia minta Android package name. Nah karena itu kita pergi ke flutter-nya kita. Nah di sini saya punya project flutter. Namanya Google Out Demo. Kalian bisa buat juga ya new project. Nah untuk nama package-nya kita bisa lihat di sini. di Android kita ambil di app. Terus di profile atau di main atau di debug juga ada ya. Android manifest. Nah ini ada com.example.google.out.demo. Nah ini nama package-nya nih. Di sini juga ada sih. Nama package-nya. Tinggal kita copy aja. Copy. Terus kita pindahkan di Firebase. Di sini kita masukin. Kalau udah tinggal di register. Nah terus di sini ada download Google Service JSON. Nah ini kita download. Kalau sudah download kita lihat. Nah kita sudah punya nih. Si Google Service JSON-nya ya. Ini tinggal kita pindahkan nih. Kita drag. Kita pindahkan ke app. Jadinya di sini nih. Google Service JSON-nya itu ada di dalam folder app ya. Bukan di SRC. Kalau sudah. Kita next lagi. Nah sekarang ada beberapa hal yang perlu kita tambahkan. Di dalam file build gradle kita. Yang pertama build gradle yang ada di project. Kita perlu menambahkan sini nih. Class path. Blah-blah-blah. Di dependensinya. Ini kita copy aja. Klik. Lalu kita ke sini. Build gradlenya yang di sini. Ini ada di dalam project Android-nya. Jadi ini app kalau saya fokus. Nah ada di sini nih. Di dalam folder Android. Kita lihat. Di repository ini harus ada Google-nya ya. Di sini ada Google-nya. Lalu all project juga ada Google-nya ya. Di sini juga ada. Nah di dependensi ini. Di bawah repository. Kita tambahkan yang ini tadi. Kita sudah copy ya. Nah di sini tinggal enter. Ctrl V. Save. Berikutnya. Kita ke bawah. Kita tambahkan ini. Plugin.com.google.gms.blah-blah-blah. Kita copy. Kita masuk ke project app-nya. Jadinya di sini. Dalam app. Ada build gradle kan. Nah di sini nih. Apply.com.android.application. Itu harus ada juga ya. Kita lihat. Sebelumnya juga ada ya. Com.android.application. Nah kita tambahkan yang ini. Tambahkan aja di bawah. Kita save. Kalau sudah kita kembali lagi. Di sini tinggal di next. Continue to console. Nah sekarang kita sudah punya aplikasi Android yang terhubung dengan project Firebase kita yang ini. Authentication Demo. Sekarang kita pilih Authentication. Untuk saat ini saya akan menunjukkan pada kalian. Sign in method dengan anonymous. Jadi anonymous ini untuk yang gak perlu daftar. Di sini ada banyak ya. Daftarnya dengan Apple Account, Microsoft, dan yang lainnya. Di sini ada yang email password yang nanti juga akan kita gunakan. Untuk video tutorial kali ini. Saya akan pakai yang anonymous dulu. Nanti video berikutnya baru kita pakai yang email dan password. Di sini. Kita edit. Terus di enable. Save. Kalau sudah kita kembali ke project flutter kita. Di sini. Ini saya tutup semua. Lalu di popspec.yaml. Kita tambahkan package. Namanya firebase.out. Lalu kita tambahkan juga provider. Juga kita save. Nah sekarang kita ke main. Di main.dart ini. Saya hapus dulu semua. Seperti biasa ya. Saya buat stateless my app. Di sini saya kasih wrapper. Wrapper itu adalah widget. Yang akan mengarahkan kita akan ke login atau ke main page-nya. Tergantung dari status si usernya. Kalau usernya sudah pernah sign in. Dan belum pernah sign out. Dia akan dimasukkan ke main page langsung. Tapi kalau dia belum pernah sign in. Atau sudah pernah sign out. Dia akan ditaruh di login page lagi. Jadi kita buat wrapper dulu di sini. New file. Wrapper.dart. Di sini stateless widget. Wrapper. Import material dart. Nah di sini kita return untuk sementara login page dulu ya. Kita buat juga login page di sini. Login page.dart. Saya pasang stateless page dengan title ya. Login page. Judulnya saya kasih login page. Bodinya saya kasih center dulu. Nanti di sini kita akan pasang button untuk sign in anonymous. Kalau sudah kita buat lagi. New file lagi. Main page.dart. Ini page utama kita ya. Kita copy aja. Bedanya di sini tuh saya kasih judul main page. Supaya ketahuan. Save. Di wrapper kita tambahkan login page. Save juga. Di main dart kita tambahkan wrapper-nya. Save juga. Sekarang kita coba. Kita F5. Nah nanti tampilannya seperti ini ya. Login page. Kita tambahkan satu buah button nanti di sini. Di centernya. Child. Place button. Kita kosongin dulu. Kita tulis sign in anonymous. Sign in anonymous. Save. Nanti seperti ini. Nah sekarang kita kembali ke sini. Di sini saya buat satu buah file service. Out services. Dot dart. Nah di sini. Saya buat kelas. Out services. Kita import. Firebase. Out. Di sini saya buat satu buah field. Static. Firebase. Out. Sama dengan. Firebase. Out. Titik. Instance. Lalu berikutnya kita buat method static. Static itu berarti milik kelas ya. Dimana kalau kita ingin menggunakan. Si method atau si field-nya itu gak perlu buat objeknya dari si out service. Di sini dia future. Karena nanti method-nya asinkronus. Lalu di sini kita buat sign in anonymous. Async. Nah untuk sign in anonymous perintahnya gampang. Tinggal out. Titik. Sign in anonymously. Ketik koma. Kita lihat di sini dia akan menghasilkan out result ya. Berarti di sini. Saya buat. Out result. Result. Sama dengan await. Karena dia. Future. Nah. Future ya. Setelah itu kita akan mengembalikan si Firebase user-nya. Jadi Firebase user. Sama dengan. Result. Titik. User. Nah ini yang akan kita return. Di sini future-nya. Kita pasang. Berarti yang akan dikembalikan itu adalah Firebase user ya. Oh ini. Firebase user. Ini kalau kita lihat. Di sini ada error-nya nih. Error-nya itu adalah kalau anonymous account-nya itu tidak di-enable sama kita. Itu bisa error. Ya. Jadi di sini kita kasih aja. Supaya aman. Kita try catch. Try. Catch. Print. E. Titik. To string. Ini untuk message-nya ya. Lalu kalau gagal. Yang di return itu adalah. Null. Keep out F. Save. Nah sekalian saya buat untuk sign out-nya ya. Di sini static. Future. Void. Jadi ini anonymous method. Tapi dia tidak mengembalikan apapun. Sign out. Dalam kurung. Asinkronus. Nah di sini tinggal. Out. Titik. Sign out. Bisa dilihat di sini. Dia void. Ya. Jadi cuma begini aja nih. Untuk sign in anonymous. Dan sign out. Sekarang kita coba di login page-nya. Jadi nanti di login page. Itu di sini tuh tinggal. Saya pasang. Out service. Jangan lupa ditambahkan. Titik. Sign in anonymous. Ini kita pasang asing. Ini kita pasang await. Lalu di main page. Kita pasang di sini tuh text aja ya. Text. Nah nanti yang ditampilkan di sini adalah data si anonymous-nya. Karena anonymous berarti gak ada nama, gak ada email, gak ada password ya. Jadi ya anonymous. Oleh karena itu. Saya akan tampilkan user ID-nya aja. Ya karena meskipun anonymous. Nanti dia bakalan dikasih user ID. Jadi di sini. Kita akan minta. Di main page-nya. Ini kita ganti. Main page. Di main page ini. Kita akan minta. Firebase. User. Di sini. Firebase user. User. Use. User. Final. Karena kita taruh di sini ya. Di widget. Nah. Jadi nanti si main page ini. Kita akan kasih usernya. Yang login. Kedalam sini. Nanti di sini kita tampilkan. User. Titik. UID-nya. User ID-nya. Kita save. Nah sekarang kita kembali lagi ke. Out services. Kita ada yang perlu ditambahkan. Static. Stream. Firebase. User. Get. Firebase. User. Nah yang akan dikembalikan oleh si Firebase user ini. Kalau kita nge-get. Itu adalah si out-nya. Titik. On. OutStateChange. Jadi. Si Firebase user stream ini adalah sebuah getter ya. Dia akan mengembalikan stream Firebase user. Dimana yang dikembalikan itu adalah. On. OutStateChange. Dari si out-nya ini. Si on. OutStateChange ini. Dia akan mengembalikan stream Firebase user. Stream ini aliran data. Seperti yang saya jelaskan di blog. Jadi. Nanti aplikasi kita akan connect ke. Firebase. Lalu kita connectkan dengan. Si stream Firebase user ini. Nanti. Si aplikasi kita. Itu akan terhubung terus dengan si. Firebase-nya. Kalau misalnya ada perubahan. Status. Di usernya. Itu akan diberikan. Ke aplikasinya. Diberitahu. Oh ini udah sign out. Oh ini udah login. Jadinya seperti itu. Nah nanti kita akan. Melakukan perubahan di aplikasi kita. Itu sesuai dengan perubahan statusnya disini. Supaya lebih jelas. Kita. Masuk ke main dartnya. Disini kita bungkus. Si material app-nya. Kita bungkus dengan stream provider. Ini adanya di provider.dart. Titik value. Disini kita kasih value-nya. Nilai yang kita pantau itu adalah. Out services. Titik Firebase user stream. Jadi ini akan kita pantau terus menerus. Ini kita save juga. Nah kalau sudah. Sekarang kita ke wrapper-nya. Di wrapper ini. Jadi sebelum login page. Kita akan ambil. Firebase user. Sama dengan. Provider. Disini kita tambahkan. Firebase out-nya. Terus. Titik off. Context. Ini yang kita ambil itu adalah. Firebase user. Save. Jadi nanti. Di main ini. Kita connect ke si Firebase user stream. Jadi connect ke Firebase-nya ya. Begitu ada perubahan dari value-nya. Dia akan ngasih tahu ke. Semua widget di bawahnya. Yaitu mulai dari material app ke bawah. Termasuk si wrapper. Dia kasih tahu bahwa. Ada perubahan. Nah ini kan stream of Firebase user ya. Disini kelihatan. Jadi datanya itu berupa Firebase user. Jadi setiap ada perubahan. Dia akan ngasih. Data Firebase user. Oh dia ganti nih. Oh dia sign out nih. Oh dia ini nih. Seperti itu. Nah. Si wrapper. Kita ambil nih. Firebase user. Dari streamnya. Nah sekarang. Kalau ternyata. Firebase user-nya ini. Nul. Maka dia masuknya ke. Login page. Tapi kalau misalnya. Enggak. Dia masuknya ke. Main page. Nah si main page itu kan. Minta Firebase user ya. Tadi ya. Kita kasih si Firebase user-nya. Kita save. Lalu biar. Sekalian ya. Si main page-nya ini. Kita pasang juga. Tombol send out. Disini. Berarti kita bungkus text-nya. Dengan kolum. Di bawah text. Kita berikan. Face button. Disini. Out services. Titik. Sign out. Async. Disini. Await. Shift. Nah sekarang kita coba ya. Kita kembali lagi nih. Ini tampilannya kita. Kalau saya sekarang klik. Sign in anonymous. Ia langsung masuk ke main page. Bisa dilihat. Ini user id-nya. Kalau mau nyocokin. Kita kembali ke dashboard-nya. Disini. Ada users. Kita lihat. Ada anonymous. Nih. Ini user id-nya. Y7-DOW-RY bla 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 ya. Nah ini. Y7-DOW-RY bla bla bla. Sama ya. Nah sekarang kalau saya sign out. Saya klik ya. Dia keluar. Sekarang untuk mencoba apakah dia tetap sign in. Kalau kita gak sign out. Ini kita compile ulang dulu. Karena ini kan tadi hasil hot reload ya. Sekalian kita tambahkan disini. Child-nya. Text. Tulisannya. Sign out. Sekarang saya stop. Disini. Saya flutter clean. Lalu kita flutter build apk. Kita buat apk-nya. Sekalian kita install ya. Jadi apk-nya. Kita gak pakai versi debug lagi. Kita pilih flutter install. Sekarang kita coba lihat. Disini. Kita buka. Si google out demo-nya ya. Kita klik sign in anonymous. Dia dapet login yang baru ya. Kita refresh. Nah dapet yang ini. Yang e-wix. Nah sekarang kita gak usah sign out. Kita hapus. Close. Kita masuk lagi. Ke google. Nah dia langsung masuk sini ya. Jadi dia gak dari login page lagi. Kalau kita sign out. Terus kita close. Terus kita masuk lagi. Nah dia masuknya di login page. Jadi dia tetap akan nesave status terakhir kita. Itu kita lagi sign in atau udah sign out. Jadi seperti ini caranya penggunaan si Firebase Authentication. Mudah banget ya. Untuk video berikutnya saya akan tunjukkan bagaimana kita melakukan autentikasi dengan email dan password. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.